Dungogi Amor Ring Asintia turut berduka cita. Masyarakat Bali dikejutkan dengan informasi meninggalnya Imad Sucipta alias Jero Pasek pada Senin malam 14 Agustus 2023. Jero Pasek terkenal sebagai seorang tukang terang atau pawang hujan fenomenal di Bali. Ini lantaran dia memiliki gaya unik setiap kali beraksil. Informasi kematiannya mendadak viral. Bendesa Gelgel Satu Putu Arimbawa melalui pesan singkat WhatsApp Wiel membenarkan informasi meninggalnya Jero Pasek. Dia merupakan salah seorang warga jadi di Saka Masar, desa adat gelgeng, kerungkum. Menurutnya jenazah Jero Pasek masih berada di rumah sakit di Denpasar. Beliau dikabarkan sakit dari hari tumpak wayang satu bulan lalu karena stokeh dan saat ini masih ada di rumah sakit di Denpasar. Karena anak-anaknya tinggal di Denpasar, kata Arimbawa, selasa pagi 15 Agustus 2023. Sementara itu, Gusti Giri, salah seorang tetangga Jero Pasek, mengatakan saat masih sehat Jero Pasek sehari-hari berada di rumahnya di Kamasa. Mobilnya biasanya parkir di depan rumah dan beberapa hari ini jarang terparkir, ternyata sakit dan meninggal, tutur Gusti. Kematian Jero Pasek, ramai dibincangkan, dia selama ini cukup populer sebagai pawang hujan di balai. Jero Pasek pernah terlibat dalam beberapa acara penting di Pulau Dewata. Jero Pasek pernah menjadi pekerja swasta di Bandara Satu Gusti Murah Rai, Badung. Kala itu, dia bertugas membawa makanan ke Mas Kapai. Pekerjaan itu dilakuaninya sampai tahun 2008. Mengaku mendapat pawisin atau bisikan, Jero Pasek memutuskan berhenti bekerja dan melanjutkan karir sebagai pawang hujan. Dia sering menjadi perhatian publik setelah aksinya menjadi pawang hujan dianggap unik. Di tengah keramaian, biasanya Jero Pasek seakan akan menggunakan rokok yang ia sedot untuk menggambar sesuatu di telapak tangan. Lalu, menunjuk langit, seakan akan menggerakkan awan. Saat beraksi, ia juga kerap mengenakan kaos ikonik bertuliskan Rhinestopper since tahun 2001 dan dua lambang ongkara. Sementara, bagian belakang bajunya bertuliskan Jero Pasek pawang hujan Ciwabode. Admin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Jero Pasek. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan yang maha iso dan keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Terima kasih Jero Pasek atas ayah-ayahannya kepada warga masyarakat Bali selama ini. Dan ini adalah beberapa cuplikan video beliau Jero Pasek pada saat ngayah di beberapa tempat khususnya di Bali selaku pawang hujan atau tukang terang. Jero Pasek atas ayah-ayahannya kepada warga masyarakat Bali selama ini. Terima kasih dan sampai jumpa Soeksema.